Peternakan yang dinamai Ternak Domba Milenial ini terletak di Desa Cibuyur, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Pemiliknya adalah Bayau Binsar, seorang pemuda berusia 31 tahun, lulusan Sarjana Public Relations dan peternakan. Bayau lebih memilih menjadi peternak dibanding dengan menjadi karyawan ketika lulus kuliah, karena kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Mengawali berkenak domba sejak 2020, Bayau awalnya hanya menyuplai kambing 1-2 ekor setiap harinya ke pengusaha warung sate. Berjalannya waktu, permintaan domba untuk sate dan rumah pemotongan hewan terus mengalir yang membuat dirinya kewalahan. Berawal dari situlah sedikit demi sedikit hasil penjualan domba dibelikan beberapa bibit domba sampai diternakan. Kini, Bayau memiliki lebih dari 190 ekor domba baik untuk kurban, rumah makan sate, hingga pesanan untuk rumah pemotongan hewan. Bayau juga memanfaatkan urin dan kotoran domba untuk popo kompos. Perbulannya, Bayau bisa menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah dari hasil peternak domba. Karena sebenarnya paradigma yang sudah menyebar di masyarakat bahwa peternakan itu kemudian jorok. Lalu kemudian kepercayaan mereka yang melihat senero-senero terdahulu itu bahwa peternakan kambing dan domba itu tidak bisa menjadi penghasilan pokok. Tapi pada kenyataannya, hal tersebut semuanya bisa kita tepis dengan cara menggunakan teknologi-teknologi modern yang kita padukan di peternakan kambing dan domba ini. Meskipun sebenarnya caranya masih menggunakan cara tradisional, tetapi teknologinya kita menggunakan teknologi modern zaman sekarang. Menurutnya, sebagai pemuda, sebaiknya jangan hanya berpikir untuk bekerja di sektor formal saja ketika sudah lulus kuliah. Namun, juga bisa kreatif mencari peluang usaha, terutama di masa pandemi COVID-19. Harimawan Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah